Wah, sepatu baru nih! Kau ya? Yoi! Nah, di beginian, harganya itu paling Rp. 300.000 mentok lah. Jadi ceritanya, ini adalah sepatu yang dibeli mamahnya temen gue karena mau ngasih kado ke temen gue yang baru ulang tahun kemarin. Alasannya beli karena ada logo Nike dan harganya relatif murah. Katanya sih itu sepatu hari reject karena finishingnya jelek gitu. Tapi size-nya lengkap. Dan udah jelas dong, sepatu kayak gini itu sepatu apa? Itu KW. Gue akhirnya berpikir gitu, kenapa ya di Indonesia ini dapat dengan mudah ditemuin gitu bareng-bareng kayak gini. Apakah masyarakat yang nggak aware kalau produk yang dibeli itu adalah produk imitasi? Terus apakah fenomena KW ini nggak bisa hilang dari Indonesia? Indonesia tengah berupaya untuk memperketat aturan impor bagi barang konsumsi termasuk kosmetik, gadget, hingga pakaian. Presiden Jokowi Dodo menyentil Kementerian Pertahanan dan Polri yang masih mengimpor sepatu dan senjata. Memang sebagian besar impor kita masih bergantung dari China. Kemudian kita juga ada impor dari China. Semakin diberlakukannya pasar bebas di Indonesia, ini otomatis produk yang masuk ke Indonesia juga makin beragam kan. Termasuk salah satunya adalah sepatu. Nah, China as a plagiar country, ya makin keenakan lah dengan kebijakan kayak gini yang sekaligus ini jadi ancaman buat Indonesia. Yang produk lokalnya ini baru banget improve. Tapi kudu bersaing langsung dengan produk impor dari China. Ini kan ganggu banget ya. Karena pada faktanya gini, China itu jadi negara terbesar produsen produk KW di dunia. Ya, gue bisa mewajarkan karena China itu kan menjadi negara manufaktur terbesar di dunia. Jadi, ya sedikit-sedikit ada produk KW wajar lah. Karena sekitar 80% barang palsu yang beredar di dunia itu asalnya dari China. Dan sepatu palsu ini jadi produk ketiga terbesar setelah alat elektronik dan tas. Nah, ini bukan kata gue ya, tapi ada datanya dari Dekshu Consulting. Fujian menjadi salah satu provinsi China yang sampai saat ini itu masih aktif mengedarkan sepatu palsu. Baik di China sendiri, bahkan sampai mengekspor ke luar negeri di mana Indonesia juga menjadi negara tujuannya. Ini gue udah pernah bahas sih alasan kenapa China bisa menjadi negara produsen produksi KW terbesar di dunia di video YouTube yang ini. M0Q on this and then what's the FOB price? M0Q is 800 pairs per color and the price is about 8.5. That's it? 8.5? Yeah, very reasonable price. 98, okay, and this is 412. Okay, so guys, you have to buy 12 of it and it has different colors as well. A large scale smuggling bus to the feds seed 300.000 pairs of fake sneakers that were headed into the Tri-State. I'm calling it an office, you know. It's basically just an apartment unit. You need a large space to put your shoes and organize them and sort them out before you ship them away. So what do we got here? I see we got some Balenciaga's here. Yeah, these are Balenciaga replicas. So lately... Cina ini sampai sekarang itu nggak berhenti produksi suatu imitasi. Mulai dari produk umum kayak Nike dan Adidas atau brand-brand besar gitu. Sampai produk berkelas kayak LV atau Channel dan lain-lain lah. Karena kita itu semua tahu gitu gimana sistem produksi Cina yang bisa ngasih harga murah dengan kualitas yang hampir sama dengan produk originalnya. Ya, walau kadang ada yang lebih bagus dari originalnya. Selain itu, dengan melihat impor sebutuh KW bukan cuma ke Indonesia tapi juga negara lain ini bisa sedikit disimpulkan kalau permintaan konsumen akan sebutuh KW ini tergolong cukup tinggi gitu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Derawati mengungkapkan digital economy merupakan salah satu penyelamat dari terhentinya aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ditambah ledakan e-commerce pada masa pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu saluran yang sangat ideal dimana produk palsu ini dapat dengan mudah menyusup ke Indonesia. Dan sampai sekarang ini masih gampang banget kita temuin. Ya, lu pasti sering nemuin lah live TikTok yang masih jualan sebutuh KW gitu. Walaupun sekarang TikToknya di-ban sih. Tapi masih ada aja. Apalagi sampai ada penjualan sebutuh KW yang live TikTok dengan embel-embel sepatu premium. Nah, dengan harga yang lumayan nggak masuk akal. Dimana di konten kemarin tentang UMKM sebutuh KW pun banyak cerita dari viewers. Salah satunya adalah sepatu Air Force yang dijual seharga 600 ribuan. Atau bazar sepatu di mall-mall dengan embel-embel sepatu premium. Terus ada yang bilang Ori Dijek, Ori Vietnam, dan lain-lain lah. Ini kan udah nggak peksen ya. Terus ya, kalau kita lihat di Indonesia gitu, pasar sepatu KW itu bisa dibilang pasar yang potensial. Kenapa? Bukan cuma karena gengsi masyarakat yang tinggi terhadap barang branded, tapi ada juga golongan orang yang memang nggak tahu gitu bedanya sepatu original dan KW. Yang akhirnya, ini jadi target genjutsu marketing pedagang sepatu KW. Seperti pengalaman orang tua temen gue kemarin. Ini akhirnya menimbulkan dilema nggak sih? Karena di samping maraknya produk KW yang bukan hanya merugikan konsumen, tapi juga negara, di sisi lain memang ada orang yang menyambung hidup dengan menjual produk sepatu KW. Nah, kalau udah kayak gini, apakah kita akan terus hidup berdampingan dengan sepatu KW? Pesah maraknya situs jual-beli online atau kita kenal dengan e-commerce membuat pusat perbelanjaan kini sepi pembeli. Kejayaan surganya sepatu murah di pasar Taman Puring kini mulai redup ditinggal pembeli yang beralih ke pasar online. Kali ini kita akan memantau di Taman Puring Jakarta Selatan. Para pedagang di sana omsetnya turun bahkan hingga 70%. Meskipun gue orang yang kontra banget dengan produk sepatu KW bukan hanya karena merugikan brand, tapi ini menyalahi prinsip perlindungan konsumen dan juga udah jelas gitu merugikan negara. Karena uangnya itu muter ke eksportir bukan ke Indonesia. Tapi di sisi lain seperti yang gue katakan sebelumnya, ada pedagang sepatu yang menggantungkan hidupnya ya di sana gitu. Karena gue pun gak tega kalau pedagang sepatu KW itu harus kehilangan satu-satunya pekerjaannya. Ini juga yang mungkin jarang sekali ada penindakan bagi penjual ataupun produsen produk KW yang udah terlanjur dan sejak lama turut meramaikan pasar di Indonesia. Dirjen Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum dan HAM melakukan perjanjian kerjasama atau PKS dengan Badan Reserse Kriminal atau Baris Krim Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Direkturat Jenderal Bia dan Cukai Kementerian Keuangan untuk memberantas barang palsu di Indonesia. Di sisi lain kita juga harus melihat kondisi perekonomian masyarakat Indonesia di mana gak semua orang memang bisa mendapatkan sepatu branded original dengan mudah. Ini juga yang bikin produk KW itu dipilih bukan karena mengejar gengsi melainkan untuk kebutuhan yang bisa dibilang terdesak. Jadi di samping sebagai produk yang gak melindungi hak-hak konsumen konsumen yang dalam tanda kutip membutuhkan juga terbantu dengan keberadaan sebuah KW ini. Tapi berdasarkan penelitian lain memang ada golongan orang terutama generasi milenial dan gen Z yang membeli produk KW ini hanya karena penasaran karena ingin mendapatkan pengalaman menggunakan produk branded. Hasrat untuk menemukan sesuatu yang unik dan menarik itu jadi faktor kenapa banyak orang yang tertarik dengan produk KW. Dan nyatanya fenomen ini bukan cuman tentang sepatu tapi hampir semua item fashion itu sering banget di KW-in dan dapat dengan mudah kita temukan. Karena gue punya contoh berdasarkan pengalaman gue di social media dimana ada seorang kreator yang ngomel-ngomel karena merchandise suatu band di sebuah konser itu gak laku. Dan setelah dia cari tahu ternyata ada akun TikTok shop yang live ngejual merchandise itu. Tapi versi KW-nya. Nah ini akhirnya gue baru nemu lagi yang jualan kaos band bootlake-bootlake lokal maksudnya apa? Kenapa harus band lokal yang lo jajah gitu? Nah kejadian ini sedikit menyimpulkan kalau orang-orang itu memang hanya penasaran dan ingin mendapatkan suatu item dengan harga yang relatif lebih murah. Maka dari itu produk KW di Indonesia ini menjadi dilema yang besar dan akan terus ada karena pasarnya pun tergolong besar dan gak habis-habis. Dan yang paling umum ya udah jelas karena perasaan nothing tulus dan sadar kalau biaya yang mereka keluarkan ini terbilang rendah dan wajar kalau dapetnya ya produk tiruan dengan kualitas yang rendah juga. Makanya masalah produk KW ini akan jadi fenomena yang panjang di Indonesia kalau supply and demand-nya ada terus. Atau gak bakalan pernah berakhir ya? Gengsi dan rasa penasaran masyarakat dengan sesuatu yang branded itu bisa dibilang udah jadi budaya yang tertanam sejak dulu di Indonesia. Terutama warga ekonomi menengah kayak kita gitu yang punya gaya hidup yang konsumtif. Duit dikit tapi gaya selangit. Ingin tampil trendy dan ingin punya banyak pengalaman baru terutama di bidang fashion. Alasan seperti ini yang agaknya menurun ke generasi yang lebih muda termasuk genzen. Walaupun gue bisa bilang kalau masa COVID-19 kemarin itu cukup melahirkan golongan masyarakat baru yang mengenal konsep frugal living atau minimalisme yang mengubah gaya hidup masyarakat yang tentunya udah paham kalau beli produk KW bukanlah sesuatu yang bijak. Berbagai brand sneaker luar negeri dari produk original sampai produk KW kini mulai berjamur di mana-mana ya. Namun produk lokal berikut ini tidak kalah keren dan juga populer di kalangan anak muda Indonesia. Mendukung produk lokal dengan membeli sepatunya itu bisa gue bilang jadi solusi paling ampuh untuk memerangi realita yang terjadi di pasar sepatu Indonesia yang badut ini. Untuk apa? Ya udah jelas menghentikan supply and demand terhadap produk KW Indonesia. Kita udah gak usah ragu lagi deh dengan produk lokal Indonesia karena banyak banget gitu yang punya kualitas dengan harga yang pantas. Gue udah cukup males mengingatkan kalian untuk stop mengejar gengsi dan pengakuan dari apa yang kalian pakai. Tapi gue akan sangat semangat untuk ngingetin kalian untuk ngedukung produk lokal yang memang pantas untuk didukung dan bisa kalian nilai sendiri. So yang paling penting adalah mengubah behavior konsumsi kita ke produk lokal. Selain itu mau sampai kapan juga kita harus bergantung sama negara lain perihal, aparel, fashion, termasuk sepatu. Padahal kita udah tau sendiri itu tentang potensi brand lokal kita yang udah mumpuni banget. Walaupun supply chain dan manufaktur brand lokal kita ini belum sekelas negara-negara maju, tapi kalau kita ingin brand lokal kita semakin berkembang, kita pun harus support mereka lebih lagi. Terus gimana dengan nasib produsen atau penjual sepotu KW? Ini memang dilema yang cukup rumit, tapi alangkah baiknya produsen sepotu KW ini mengubah haluan mereka untuk membuat produk versi lokal mereka sendiri. Bekal pengetahuan dan keterampilan membuat sepotu KW itu harusnya dapat diberdayakan ke arah yang lebih baik dengan bisa membuat produk mereka sendiri. Dan penjual sepotu KW dapat melihat peluang lewat menjual sepatu lokal yang memiliki harga murah dengan kualitas yang baik. Dan setelah omset terkumpul, penjual dapat meningkatkan variasi produk mereka jadi lebih baik lagi. Berkembangnya industri pembuatan sepatu lokal saat ini menjadikan sepatu lokal kini memiliki kualitas yang bersaing dengan sepatu produk luar. Usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi kelompok usaha yang sangat berpengaruh dalam perekonomian Indonesia karenanya pemerintah kembali melanjutkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI di tahun 2023 ini. Di samping saran naif harapan gue besar kepada pemerintah untuk bisa memfilterisasi dan memberdayakan SDM lokal kita yang memang udah jago bikin sepatu untuk mengembangkan produk mereka sendiri. Serta UMKM sepatu yang terlanjur menjual produk KW. Ini dapat diberikan edukasi dan pembinaan untuk lebih memilih untuk menjual produk lokal atau produk original. Ya sekiranya kurang modal, kasih modal lah Pak. Peran pemerintah ini penting banget untuk produsen sepatu lokal ataupun penjual sepatu supaya bisa memasarkan produk mereka dengan aman dan menguntungkan. Nah jadi tugas Kemenparekraf nambah lagi nih. Menghidupkan pasar lokal dan ekonomi yang berputar terlebih dahulu di Indonesia ini dapat menjadi solusi terbaik supaya semua pihak dapat diuntungkan. Dan persaingan antar pelaku usaha juga menjadi lebih sehat. Nah dengan demikian supply and demand terhadap produk KW bakal menurun dan cepat atau lambat produk KW ini udah bukan jadi bagian dari masyarakat kita. Gue yakin ini semua yang kita mau bukan? Bukan. Eksistensi produk KW di Indonesia ini udah terlanjur menjamur dan mengakar kuat di keseharian masyarakat kita. Karena ya dari produsen konsumen sampai distributor ya semuanya itu melakukan hal yang sama yaitu melanggar undang-undang. Karena ya dari informasi yang didapatkan ketiga pelaku ekonomi itu istilahnya udah apa ya udah gak peduli sama risiko dari membeli produk KW. Walaupun memang ada juga gitu golongan orang yang gak tau sama sekali tentang produk produk KW. Ya hal kayak gitu pun mau gak mau kita terima aja gitu melihat penegakan hukum di negara kita ini pun gak setegas kelihatannya. Dan produk hukum yang cacat ini bikin kita akhirnya skeptis dan gak peduli dengan aturan yang ada. Dan sekarang terbukti kita bisa beli produk KW dengan mudah penjualan bisa menjajahkan produk KW mereka di e-commerce atau di pinggir jalan sampai produk foto KW impor yang setiap tahun jumlahnya ini meningkat di Indonesia lewat ketidakselektifan aparat pemerintah kita yang gak aware dengan masalah ini. Hei Bia Cukai Tolong Anda perbaiki kinerja Anda. Memahami realita yang kayak gini gue cuma bisa bilang yang bisa menghentikan badai produk sepatu KW itu ya cuman kita. Dengan apa? Dengan lebih mengutamakan beli sepatu brand lokal terlebih dahulu. Setelah kita semua bisa mencintai brand lokal kita sendiri akhirnya permintaan dan penawaran akan sepatu KW mau impor atau produksi dalam negeri ini bisa menurun dan akhirnya cepat atau lambat kita bisa berhenti. Contoh lah Cina dia bikin brand lokal sendiri dan warganya itu suka dengan belokalnya. Gue punya pertanyaan nih kalau kalian jadi pemerintah apa yang akan kalian lakukan untuk memberantas produk KW? A. Menyita produk KW dan menyediakan opsi pekerjaan lain untuk penjual barang KW B. Membredel toko-toko yang menjual sepatu KW C. Melakukan penegasan undang-undang yang sudah ada dan memberikan hukuman pada penjual dan pembeli produk KW atau D. Memberikan edukasi kepada penjual KW untuk membuat produk lokal mereka sendiri dan membuat mereka untuk membranding produk yang mereka buat. Atau kalau lu punya jawaban lain coba tulis di kolom komentar kita diskusi. Sepatu Hoka 150 ribuan cuau, cuau, cuau tapi yang datang Ventela KW goblok selamat menikmati